Intro Iwatu Iman Rahimahkumullah Bahwasannya Rasulullah SAW pernah menyebutkan Bahwa ada dua orang yang kita itu boleh iri atau khasad kepada mereka Nah salah satunya yaitu Orang yang diberikan karunia berupa Al-Quran Dan ia membacanya di waktu malam hari dan siang hari Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada khasad atau iri kecuali pada dua orang Yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah karunia berupa Al-Quran Kemudian ia membacanya di waktu malam hari dan siang hari Lalu salah seorang tetangganya mendengar bacaan Al-Quran tersebut Dan berkata Duhai kiranya aku diberi seperti yang diberikan kepada si pulan Sehingga aku bisa mengamalkan seperti yang diamalkannya Dan seorang yang dilimpahkan oleh Allah baginya harta Kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar Lalu ada orang lain berkata Duhai kiranya aku diberi seperti yang diberikan kepada si pulan Sehingga aku bisa mengamalkan seperti apa yang diamalkannya Hadis riwayat Ahmad Nah itu adalah salah satu contoh yang Rasulullah SAW pernah menyebutkan Bahwa kita itu boleh iri atau khasad kepada mereka Nah mereka yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran Mereka selalu membacanya di setiap hari Dan selalu mengamalkan apa isi kandungan yang ada dalam Al-Quran Yang perlu kita garis bawahi adalah Bahwa yang dimaksud dengan iri disini adalah iri yang positif Yang benar dan tidak tercelak Yaitu menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain Ada juga pada dirinya Tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain tersebut Nah Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa Iri atau khasad itu menjadi dua bagian Yaitu khasad hakiki dan khasad majaji Khasad hakiki yaitu seseorang berharap nikmat yang ada pada orang lain itu hilang Khasad semacam ini sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama adalah diharamkan Yaitu tidak diperbolehkan sama sekali Nah yang kedua adalah khasad majaji Yaitu disebut dengan gibtoh adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat Seperti yang ada pada orang lain Tanpa mengharapkan nikmat itu hilang darinya Nah gibtoh dalam hal dunia maka diperbolehkan Sedangkan dalam hal ketaatan maka hal itu dianjurkan Nah ada pun makna dari hadis diatas adalah Bahwa tidak ada gibtoh atau iri yang disukai kecuali pada dua hal tersebut Nah nikmat atau anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya Melalui Al-Quran yaitu menjadikannya ia sebagai penghapalnya Nah cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Semoga Allah memelihara kita dari sifat iri yang tidak ada manfaatnya untuk kita Apalagi sifat iri yang berpotensi mencelakakan kita di dunia maupun di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!